Halo para penggir K3, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke dalam YouTube-nya Kaci Denny. Oke, pertanyaan pertama terkait dengan, ini ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau misalkan ada sertifikat yang tidak bisa ditelusur melalui teman K3? Nah, teman-teman semua, kalau misalkan ada sertifikat yang tidak terdaftar di teman K3, bisa jadi ya sertifikat tersebut keluarannya di bawah tahun 2022. Kenapa? Karena teman K3 itu baru launching itu tepatnya di bulan Februari tahun 2022. Jadi misalkan teman-teman pelatihannya tahun 2020 atau 2021 atau bahkan 2017, 2018, 2019, itu mungkin bisa jadi tidak ada di teman K3. Tapi nih, kalau misalkan teman-teman semua mengupdate terkait dengan SKP dan lisensi, itu pasti akan muncul. Contoh nih, misalkan teman-teman pelatihannya 2020 ya, 2020 berarti expirednya 2021, 2022, 2023. Nah, berarti teman-teman 2023 harusnya sudah mengupdate ya. Nah, itu akan muncul loh teman-teman. Akan muncul di teman K3, baik melalui website ataupun melalui handphone. Nah, untuk telusur asli atau tidak, teman K3 per Januari 2024 juga sudah meluncurkan aplikasi teman K3 melalui Play Store atau Android. Kalau yang iPhone belum ya. Nah, di dalam aplikasi tersebut, nanti akan ada tombol QR Code yang bagian tengah. Untuk ngecek asli atau tidaknya, teman-teman bisa menggunakan tombol tersebut untuk scan QR Code yang ada di SKP atau lisensi tersebut. Dan ingat, QR Code-nya itu harus terbitan di atas 2022. Tapi kalau sertifikatnya di bawah 2022, QR Code-nya nggak kebaca, teman-teman. Nah, QR Code yang bisa dibaca oleh aplikasi teman K3 adalah sertifikat ataupun lisensi yang keluarnya setelah tahun 2022. Nah, pertanyaannya, gimana nih menjelaskan ke HR atau ke Panitia Lelang terkait dengan keaslian sertifikat, teman-teman semua? Yang pertama, teman-teman harus yakinkan dulu nih, teman-teman sertifikannya asli, bukan nembak. Nah, itu penting banget ya, teman-teman semua ya. Nah, kalau emang kita benar nih, kita cek dulu. Ya, cek dulu sendiri melalui aplikasi teman K3 ataupun kita lewat desktop tadi ya. Aplikasi teman K3 nanti masuk ke personil K3. Cari ke pencarian di situ ya. Yang ketiga, cara ngejelasinnya yang berikutnya adalah, misalkan nih teman-teman semua ikut pelatihan, khususnya Alika 3 umum, kan hanya dapet sertifikat doang nih. SKP yang melisensi kan nggak dapet. Bisa jadi, teman-teman ketika diterima, ya jelasin itu, barulah teman-teman bisa mengurus untuk SKP dan lisensinya. Nah, untuk Panitia Lelang juga, teman-teman, ya jangan langsung terburu-buru untuk, wah ini palsu. Nah, teman-teman juga harus ngerti juga nih, bahwasannya teman-teman, skennya itu harus pakai aplikasi teman K3 ya. Karena nggak bisa lagi tuh, skennya pakai aplikasi kamera di HP. Dan pastikan juga, HP-nya harus Android, nggak bisa pakai iPhone, ya. iOS atau iPhone belum ada nih, untuk aplikasi teman K3. Dan terakhir, teman-teman semua, kalau emang masih ragu nih ya, masih belum yakin nih, sertifikat ini asli atau palsu, teman-teman HR ataupun Panitia Lelang, silakan menghubungi PJ K3 penyelenggaranya. Nah, teman-teman bisa juga cek, PJ K3 ini terdaftar nggak di teman K3? Silakan masuk ke teman K3.id, lalu masuk ke ada namanya lembaga K3, nanti pencarian PJ K3, teman-teman tulis tuh penyelenggaranya tuh siapa. Nah, itu kan akan kelihatan tuh penyelenggaranya siapa. Teman-teman bisa cek lagi di website, ada nomor telponnya atau nomor kontaknya, siapa tahu ya, teman-teman juga masih pegang nomor salesnya, silakan dihubungin, ya, supaya untuk meyakinkan kalau ini asli atau palsu. Nanti dari Panitia atau penyelenggaranya akan jelaskan kalau memang ini asli. Bisa jadi, misalkan, sertifikat itu keluarannya di bawah tahun 2022. Nah, ingat ya, kalau di bawah 2022, harus diupdate SKP dan lisensinya supaya tayang di teman K3 dan di pencarian teman K3 melalui aplikasi. Oke, itu aja informasi dari saya. Kalau misalkan teman-teman semua masih bingung, silakan tinggalkan ada pertanyaan di bagian bawah komen ini, ya. Kalau misalkan video ini adalah video menarik, silakan di-share ke teman-teman yang lain. Nyalakan loncengnya dan jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Salam safety.